Mohon izin Bante dan dokter untuk kita lanjutkan sesi tanya-jawab. Baik, pertanyaan pertama ini kita ambil dari Zoom. Nah ini pertanyaan untuk kedua pembicara dari Bapak Irwan. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, saat orang tidur lelap, kesadaran saat itu ada di mana? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah seseorang dapat mencapai kesucian sotapana tanpa melakukan meditasi? Dan yang ketiga, mengapa ada orang yang tidak bisa dihipnoterapi? Baik, yang pertama silahkan dokter Adiwe langsung ditanggapi. Saya terpesona nih melihat pertanyaannya ini. Kalau orang tidur ini, di mana kesadarannya? Kan begitu kan? Nah, kalau orang tidur, pikiran sadarnya berhenti. Tidak bekerja. Tetapi pikiran bawah sadarnya tetap bekerja. Jadi, begitulah cara pikiran bekerja. Tadi kan sudah dijelaskan, pikiran bawah sadar bekerja sejak terjadi pembuahan, sampai nanti pada saat kita meninggal. Jadi, pada saat kita tidur, ya, pikiran sadar berhenti. Pikiran bawah sadar terus bekerja. Seperti itu. Dua, dokter. Apakah bisa sota panah itu orang tanpa meditasi tadi pertanyaannya? Nah, kalau ini, yang bisa menjawab dengan sangat tugas adalah Mbak T. Jangan sayang. Saya bukan sota panah, saya taunya sota panas. Mbak T saja yang lebih kompeten, ya. Saya tidak kompeten. Baik, nanti selanjutnya Mbak T menjelaskan. Dan pertanyaan yang ketiga, dokter. Ini borongan pertanyaannya. Kenapa orang tidak bisa dihipnoterapi? Semua orang itu bisa dihipnosis. Semua. Semua dalam taruh ketip yang normal, ya. Kalau orang yang memang adalah masalah asaraf, masalah di otaknya, ya itu kita sulit, kita tidak bisa melakukan hipnosis. Tetapi pada prinsipnya, semua orang itu bisa masuk kondisi hipnosis. Kalau dia bisa masuk kondisi hipnosis, berarti dia pasti bisa menjalani hipnoterapi dengan catatan, dengan catatan ya, si klien ini bersedia secara sadar untuk menjalani proses. Dan yang kedua, terapis yang melakukan hipnoterapi, ya tentu dia harus punya kompetensi yang cukup untuk bisa melakukan proses ini dengan benar. Jadi seperti itu. Semua orang itu bisa. Jadi, saya seringkali jumpa, Pak Adi, saya tidak bisa dihipnotis. Saya bilang, jelas kamu tidak bisa dihipnotis. Karena yang benar itu dihipnosis, bukan dihipnotis. Hipnotis itu orang yang melakukan hipnosis. Jadi, kayak piano, pemainnya pianis. Hipnosis yang melakukan hipnosis adalah hipnotis. Yang melakukan terapi dengan hipnosis adalah hipnoterapis. Jadi, semua orang pada dasarnya begini. Kalau dia tidak mengizinkan dirinya untuk dituntun masuk kondisi hipnosis, maka tidak bisa. Jadi, hipnosis itu bukan sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain. Itu bukan. Hipnosis itu adalah sesuatu yang kita undang. Kita tuntun si klien itu untuk bersama-sama lewat proses yang akan dijalani. Kami hipnoterapis menuntun klien. Klien mengikuti prosesnya dan dia masuk kondisi hipnosis. Jadi, bukan saya menggunakan power saya dan mana masuk. Bukan sebuah. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bante Atta pandangannya silahkan. Yang mana ya? Oke, pertanyaannya yang... Yang kedua ya. Oh, baik. Silahkan pertanyaan yang kedua Bante. Ya, berkenaan dengan Sotapana. Apakah tidak perlu bermeditasi? Ya, bergantung ya. Karena kesucian itu kembali kepada subyektivitas seseorang. Terkhusus ya, kita bisa melihat ya ada perumah tangga seperti Raja Bimbisara. Setelah mendengar dama dari Sang Buddha, ya beliau mencapai tingkat pemasuk arus. Kenapa? Karena telah meninggalkan yakni Diti Wipalasa. Ya, Diti Wipalasa itu adalah telah meninggalkan yakni pandangan yang salah. Sehubungan dengan ya Sak Hayaditi. Tetapi untuk konteks yang lain, sebagai siswa-siswa yang lain, ya perlu latihan meditasi. Karena jalan menuju kesucian, yakni jalan mulia bersedelapan. Punya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jadi kalau ditanya apakah untuk mencapai tingkat kesucian sota panah tanpa meditasi, ya untuk beberapa orang ada yang demikian. Tetapi untuk yang kita yang sekarang, ya kita harus yakni tetap menjalankan yakni jalan mulia bersedelapan. Dan salah satunya di sana ada bawah nah, pengembangan batin. Begitu, ya. Ya, baik. Demikian Pak tadi penjelasan dari kedua pembicara. Wah selanjutnya ada pertanyaan yang menarik juga ini, pertanyaan yang kedua dari Dr. Adi. Sorry, untuk pertanyaan diajukan untuk Dr. Adi maksudnya. Dari Ibu Felicia Magdalena. Pertanyaannya, Dr. Adi, perkenalkan saya Felicia. Saya memiliki pertanyaan, apakah afirmasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bisa mengubah nasib? Silahkan Dr. Adi. Oke, gini. Kita perlu pahami dulu ya. Yang disebut dengan nasib itu tidak lain adalah akibat hasil. Akumulasi dari hasil. Kecil-kecil, terkumpul, dan akhirnya itu adalah sebuah kondisi hidup sebenarnya. Orang bilang itu nasib ya. Nah, dari mana hasil ini bisa terwujud? Dari mana sumbernya itu berawal dari apa yang kita lakukan, tindakan benar? Jadi, nasib itu adalah hasil. Hasil ini adalah dimunculkan oleh tindakan. Dan tindakan ini berawal dari mana? Berawal dari pikiran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, contohnya. Ada orang ini malas kerja. Kalau dia malas kerja, tidak mau usaha, ya tidak akan bisa berkembang hidupnya. Jadi, dia bilang, aduh nasib ini kok nggak bagus. Saya bilang, ya jelas nggak bagus lah. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Terus, dia bilang, sekarang bagaimana? Oke, sekarang saya mau, supaya saya bisa berubah nasib, saya harus melakukan sebuah upaya untuk bisa maju. Ya, berarti untuk bisa melakukan sebuah upaya atau tindakan ini, kita butuh motivasi, kan begitu. Alasan. Dan alasan dari mana? Dari pikiran lagi. Jadi, kalau kita melakukan afirmasi, afirmasi itu adalah semacam sebuah program atau sebuah sugesti yang kita masukkan ke bawah sadar kita. Satu contoh, kalau ada orang merasa dirinya tidak berharga, dia nggak akan melakukan apapun. Saya nggak berharga kok. Buat apa saya melakukan sesuatu? Saya tidak layak kok untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Dia tidak akan punya motivasi. Tapi kalau kita dengan afirmasi, salah satu cara utama di bawah sadar, dengan afirmasi kita bisa mengubah apa yang ada di dalam bawah sadar itu, yang tadinya bilang saya tidak berharga, saya ini tidak layak, menjadi diri saya adalah orang yang berharga dan layak, maka setelah itu otomatis pikirannya positif. Ini sebenarnya sangat sejalan dengan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi, jalan mulai berusaha delapan sebenarnya. dengan pandangan benar, dengan pandangan benar, kita punya pikiran benar, ucapan kita benar, tindakan kita benar, kemudian mata pencaharian kita benar, daya upaya kita benar, kemudian perhatian benar, konsentrasi kita benar. Itu kalau sudah benar semua, ya nasib pasti akan bagus. Karena nasib adalah akumulasi dari hasil-hasil kecil yang kita capai sepanjang jalan kehidupan kita. Jadi, jawaban pandangnya ini, jawaban sikatnya adalah, ya bisa. Demikian. Ya, demikian ya. Ibu tadi penjelasannya bisa, tapi harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang lainnya begitu, supaya nasibnya bisa berubah dengan sangat bagus. Baik, selanjutnya kita ambil satu pertanyaan dari Raisen. Saya lihat ini dari pemaparan materi Dr. Adi sudah Raisen dari tadi. Ya, mudah-mudahan tidak capek ini tangannya begitu. Nah, ini dari Ibu Lucy Lauren. Coba kita sapa selamat malam Ibu Lucy Lauren. Boleh tahu terhubung bersama dengan kita dari mana ini? Selamat malam. Saya dari Jakarta. Mau tanya, kita kan kalau kita mimpi, itu tentunya, itu masuk ke bawah pikiran alam sadar. Nah, yang saya mau tanya itu, sebuah mimpi, yang memang mimpinya mungkin bukan sekedar mimpi. Nah, lalu ketika kita sudah bangun, kita sudah sadar, terus ada beberapa hal itu, di mana kita menginjak, mungkin mimpi di lokasi, atau dengan mimpi bicara dengan seseorang, itu semuanya ingat ketika kita ada di lokasi itu. Nah, kalau semacam itu, bagaimana? Dokter atau Bante, Ibu? Terima kasih. Ya, mungkin Bante Atta bisa menanggapi terlebih dahulu. Silahkan Bante. Ya, pada dasarnya, semua orang ini bisa bermimpi. Kenapa? Manusia-manusia yang masih memiliki kesenangan indriawi, masih ada mengingini, maka di situ masih bisa bermimpi. Nah, kalau keinginan itu tidak terpenuhi, dia akan terbawa ke dalam mimpi. Kalau seandainya di dalam kenyataan juga ada hal yang kurang berkenan, nanti juga masuk juga. Makanya ada mimpi baik dan mimpi yang tidak diharapkan juga. Jadi di sini, ketika kita memahami tentang mimpi, sebetulnya ini adalah hal yang lumprah. Jadi jangan sampai ada firasat-firasat tertentu, sebetulnya tidak perlu dikait-kaitkan. Jadi kalau ada, oh, saya mimpi ini pantesan begini, jangan membuat asosiasi demikian. Karena di masyarakat seringkali tidak lepas dari hal-hal demikian. Karena setiap orang ini punya karma masing-masing. Jadi kalaupun ada hal yang dialami oleh orang lain, tidak berarti itu gara-gara dari mimpi. Jadi jangan sampai punya pemahaman yang tidak sesuai. Sampai-sampai nanti terbebani gara-gara tidur dan bermimpi itu. Begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Dr. Adi, silakan. Oke, jadi begini ya. Mimpi ini ada tiga jenis. Oke, jadi kalau orang bermimpi itu, kalau misalkan dia tidur malam hari ya, katakanlah tidurnya mulai jam 10 malam atau jam 11 malam lah. Ya bangunnya katakanlah jam 6 pagi gitu. Jadi, dalam kurun waktu dia tidur ini, itu pasti terjadi mimpi. Nah, kita akan membagi menjadi tiga fase. Di sepertiga fase tidur, yang pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga yang ketiga. Sepertiga fase tidur yang pertama, kalau kita bermimpi, itu mimpi ya sebagai akibat dari aktivitas yang kita lakukan seharian. Yang paling mudahnya itu adalah apabila kita melihat anak kecil. Kalau anak kecil itu diajak guyon, diajak main, begitu. Nanti kalau dia tidur itu pasti mimpi bisa ketawa-ketawa, nangis-nangis sendiri, benar gak? Pernah ngalami ya? Tahu ya? Nah, kalau misalkan di fase mimpi yang kedua, itu biasanya sekitar jam 1 sampai jam 3 biasanya. Itu disebut dengan mimpi pre-cognitive, pre-cognitive dream. Itu biasanya mimpi yang berisi pesan-pesan yang spesifik. Entah misalkan nanti kita bisa tahu sesuatu yang akan terjadi, atau punya firasat, itu di, ya orang bilang itu ada wangsit lah. Saya bilang itu semacam pangsit, by the way. Itu adalah di fase yang kedua. Di fase yang ketiga, itu adalah venting out dream. Artinya, kita mimpi itu adalah sebagai bentuk kita melepas tekanan mental atau emosi. Nah, sekarang kita tinggal lihat, kita ini mimpinya di fase yang mana. Biasanya yang kita ingat adalah mimpi di fase yang ketiga saat kita mau bangun. Kalau orang-orang biasanya, aduh, saya lagi ada masalah ini, saya mau menyelesaikan masalah saya. Jadi dia sebelum tidur, dia bilang, oke, Bapak Sadar, kamu coba carikan saya solusinya ya. Nah, kalau sudah perintah Bapak Sadar begitu, teman-teman, Anda perlu siapkan kertas ya. Anda perlu siapkan kertas, kemudian Anda siapkan pen, begitu tengah malam, sumbu-sumbu ada bangun, ada solusinya, cepat dicatat. Kalau enggak, besok pagi lupa itu. Karena yang diingat adalah mimpi yang terakhir. Nah, sekarang, ada juga orang yang dia bermimpi, tetapi setelah itu dia pergi ke suatu tempat, tiba-tiba, eh, sebentar ya. Kayaknya saya tahu lah tempat ini. Itu namanya Dejavu. Oke, jadi itu dia sepertinya telah mengakses sesuatu data dari masa depan, lewat mimpinya dia. Sehingga pada saat, biasanya enggak harus lewat mimpi. Kita sering kok, sebentar-sebentar. Aku kayaknya pernah loh, ke tempat ini loh. Tapi di mana ya? Ya, aku kayaknya pernah loh. Nah, itu memang biasanya tuh orang mengalaminya saat dia tidur, tiap dalam tanda kutip dia mimpi, tapi dia enggak ingat mimpinya. Nah, bagaimana mekanismenya kalau seolah-olah dia bisa mengakses sesuatu data dari masa depan, itu terang saya enggak bisa jawab di sini. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, kita lanjutkan pertanyaan, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Jadi langsung saja kita lanjutkan di pertanyaan dari Youtube. Bante dan Doktor, ditujukan kepada kedua pembicara dari Ibu Dewa Ayu Gede. Pertanyaannya, untuk memasukkan program baru dengan tulis tangan, apakah kita cukup menulis satu kali saja? Silahkan, Doktor. Oke. Jadi begini, saran saya ya, saran saya. Kalau misalkan kalimatnya itu tidak panjang, saya sarankan untuk orang dewasa ya, itu tulis 15 kali. Lakukan setiap malam saat mau tidur. Atau pas lagi ganggur, kita tulis. Mengapa? Karena menulis adalah salah satu bentuk ideomotor response. Kita belajar, teman-teman perhatikan ya, berbeda kalau kita ngetik di laptop. Itu beda. Menulis itu adalah kita mem-bypass filter pikiran sadar, itu langsung masuk bawah sadar. Ini saya biasanya bercanda dengan teman-teman, tapi saya yakin ini langsung akan masuk ke bawah sadar Anda. Oke. Siapa di sini yang dulu waktu sekolah itu pernah nyontek? Ayo, ngangkat. Angkat tangan. Ngaku. Nyontek. Ayo. Nah, sama ya. Kalau tidak nyontek, itu Anda belum menjadi seorang pelajar yang baik. Jadi nakal-nakalnya kita dulu waktu SMP, ingat tak ya? Wah, kita banyak mainnya, nggak belajar, terus ujian, aduh, nggak sempat. Akhirnya kita, dalam tanda kutip, kita kreatif. Bener nggak? Kita membuat ringkasan di kertas yang kecil panjang gitu kan? Kalau zaman saya seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada saat kita, dalam tanda kutip, kita mau membuat contekan. Setelah kita menulis, kita hafal lah materinya. Bener nggak? Nah, itu artinya waktu kita menulis, itu data langsung masuk ke bawah sadarnya kita. Jadi kalau untuk memperhubungkan pikiran kita, malam hari, kalau kalian punya Pak Pede, misalkan, saya adalah makhluk Tuhan yang berharga, misalkan begitu. Ya? Saya berhak dan layak untuk hidup sukses, mulia, kaya, raya. Sehat, bahagia. Misalkan begitu. Maka kalau kalian punya singkat, saya sarankan tulis 15 kali. Itu untuk efek compounding, efek penguatan. Tapi kalau misalkan afirmasinya panjang, setengah halaman, ya sudah lah. Setiap malam tulis saja, satu kali, nanti besok malam tulis lagi satu kali. Cuma kalau dia singkat, tulis saja yang 15 kali. Demikian. Berarti 15 kali itu satu waktu begitu ya, dokter ya? Yes, yes. Jadi, ini sedikit sharing ya. Sedikit sharing. Saya berapa tahun yang lalu, saya diundang bicara oleh sebuah organisasi di Jakarta namanya ARAB, Association Real Estate Broker Indonesia. Dan salah tuanya saat itu adalah saya kenal beliau. Beliau undang saya. Ternyata beliau ini dulu di tahun 2000, 2000, kira-kira 2006, 2007, itu ikut pelatihan saya waktu saya buat acara itu di puncak. Itu dulu saya buat yang namanya Becoming Money Magnet. Sekarang saya buat yang namanya Quantum Life Transformation. Nah, di workshop itu, termasuk juga workshop QI, Quantum Life Transformation, saya mengajarkan, kalau mau memasukkan data ke bawah sana, Anda perlu tulis. Dan oleh beliau itu, dilakukan sungguh-sungguh. Dan beliau mengatakan, setelah ketemu saya, seller-seller property yang terbagi dua kelompok. Yang satu kelompok tidak mau melakukan, yang satu kelompok mau melakukan. Dia bilang, kelompok yang mau melakukan, mereka menulis gol, oke, property ini lakunya sekian, property ini lakunya sekian. Setiap malam mereka mau tidur, mereka tulis. Mereka yang menulis itu, itu mencapai, atau punya kinerja yang jauh lebih baik daripada yang tidak tulis. Dia bilang, Pak Adi, it works. Dia bilang, saya melakukannya, hasilnya bagus, saya ajarkan kepada seller saya, sebagian mau ikut, sebagian nggak mau ikut. Yang mau ikut, hasilnya jauh lebih bagus daripada yang tidak melakukan. Kenapa? Karena pada saat ditulis, itu data langsung masuk ke bawah sadar. Dan seperti tadi yang saya terangkan, pikiran sadar itu adalah dunia akibat. Pikiran bawah sadar adalah dunia sebab. Masuk datanya, pikiran sadar kita, memasukkan ide atau data ke bawah sadar lewat tulisan. Setelah masuk, seperti kita menabur bibit sudah ini, kita menabur bibitnya, tinggal sekarang dia tumbuh. Nah, tumbuhnya itu apa? Tumbuhnya dalam bentuk kinerjanya kita. Dan itu yang kita lihat sebagai hasil. Dan itu yang kita bilang sebagai nasib. Demikian. Ya, Ibu Dewi, Ibu Dewa, demikian tadi. Penjelasan dari Dr. Adi, Mante Atta, ada yang akan ditambahkan? Silahkan. Ya, sebetulnya sih, bagus sekali. Sudah bagus. Jadi, apa yang ingin Mante sampaikan adalah, apa yang Anda impikan, kerjakan. Jangan berhenti pada afirmasi. Tapi juga, apa yang dikatakan Pak Adi itu, dikerjakan. Mau kaya, kerjakan hal apa yang bisa mendukung. Karena pada dasarnya, saya melengkapi apa yang Pak Adi sampaikan, manusia adalah hasil dari apa yang dilakukan. Dan apa yang dilakukan, ada lanjutan dari, apa yang dipikirkan. Begitu. Terima kasih. Ya, jadi pertama Dr. Adi ditulis, Mante dilakukan. Oke.